Pemirsa seorang calon anggota legislatif di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap dua orang anak di bawah umur yang ditetangkannya sendiri. Tersangka pun sudah melakukan aksi tak terpujinya ini sejak 4 bulan yang lalu dengan modus memberikan uang jajan kepada korban. Seorang calon anggota legislatif DPRD Kota Padang, daerah pemilihan lima Kota Padang ini dibekuk Satuan Reskrim Polresta Padang di rumahnya di kawasan Patengganan Air Tawar Barat, Kota Tangah, Kota Padang, Rabu Siang. Calek ini dibekuk setelah adanya laporan kasus pencabulan anak di bawah umur. Saat diperiksa polisi, tersangka mengakui perbuatannya dan telah melakukan pencabulan terhadap dua orang anak tetangganya yang masih berusia 8 dan 11 tahun. Dengan modus mengiming-imingi korban dengan uang jajan. Ia telah melakukan aksi bejatnya sejak bulan Oktober lalu hingga saat ini. Modusnya si anak diajak bermain, kemudian dijanjikan untuk diberi jajan. Setelah itu diadakan pendekatan untuk yang bersama kita melakukan tindakan asosila. Atas perbuatannya, sang calek tak hanya terancam dipecat dari partai dan pencalonannya sebagai calon anggota legislatif. Namun juga terancam tinggal di Hotel Prodeo selama tujuh tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.